Kembali lagi bersama saya di video kali ini Dan kali ini saya ingin membahas Bahwasannya Tuhan selalu membukakan jalan bagi Sang Ratu Adil Dimana sosok yang intim dengan Tuhan Dan memiliki kesakralan pada dirinya Karena kedekatan dia dengan Tuhan Dan sosok ini disanjung-sanjung dan disebut-sebut Serta digubah-gubah dengan sebutan Sang Ratu Adil Dimana Sang Ratu Adil ini menjadi sosok Yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia Nusantara ini Dan Ratu Adil ini konon katanya Dia adalah sosok pemimpin yang dapat dan mampu Membawa negeri ini menuju ke zaman keemasannya Dan kejayaan negeri ini Dimana Sang Ratu Adil ini Terpilih dan dipilih oleh Sang Maha Kuasa Atau Allah atau Allah itu sendiri Dan Sang Ratu Adil ini Dimanapun dia berada Dimanapun dia bekerja Maka berkat akan tercurahkan di sekitarnya Berkat akan tercurahkan olehnya Karena apa Bukan berkat dari manusia Bukan berkat dari iblis Tapi berkat dari Tuhan lah Yang tercurahkan oleh Dia atau Sang Ratu Adil Karena roh kudus Selalu mencurahkan kuasanya Karena roh suci selalu mencurahkan kuasanya Atas Ratu Adil Dimana Ratu Adil Menjadi sosok yang terpilih Dan akan menjadi alat bagi Tuhan Untuk mengubah zaman ini Dan sekaligus akan menjadi alat untuk Tuhan Sebagai sosok pemimpin yang diurapi Dan sosok pemimpin yang diarahkan oleh Tuhan itu sendiri Dan tentunya Tempat-tempat yang disinggahi oleh Sang Ratu Adil Menjadi tempat yang beruntung Karena dimanapun Ratu Adil berada Disitu roh kudus Roh suci Mengalih dan tercurahkan Dan kehadiran Ratu Adil Akan menjadi berkat Bagi sekitarnya Dan Ratu Adil ini Selalu disertai oleh Tuhan Langkah kakinya Karena apa Tuhan sayang kepada Ratu Adil Tuhan peduli kepada Ratu Adil Dan kalian Bila mana bertemu dengan Ratu Adil ini Jangan sia-siakan waktu kalian Jangan sia-siakan pertemuan kalian Dengan Ratu Adil Karena apa Bisa jadi Pertemuan kalian dengan Ratu Adil Hanya satu kali Dalam seumur hidup kalian Bila mana kalian berpisah dengan Ratu Adil Kalian tidak akan bertemu dengan Ratu Adil kembali Siapa tahu Pertemuan kalian Hanya satu kali dengan Ratu Adil Jangan sia-siakan pertemuan kalian Dengan Ratu Adil Dekatilah Ratu Adil Karena Kalian akan sangat beruntung Bila mana bisa dekat Dengan sosok Ratu Adil Apalagi Bisa Hidup bersama Atau memiliki Ratu Adil ini Karena Ratu Adil ini Adalah orang kesayangan dari Tuhan Orang kesayangan roh kudus Orang kesayangan Makhluk-makhluk Ilahi Atau makhluk-makhluk surga Dan Ratu Adil ini Akan menjadi berkat bagi kamu Akan menjadi berkat bagi kalian Maka dari itu Jangan sia-siakan Pertemuan kalian dengan Ratu Adil Jangan sia-siakan Waktu kalian dengan Ratu Adil Karena Tak selamanya Kalian bisa bertemu dengan Ratu Adil Karena segala sesuatunya Silih berganti dan berubah Beruntunglah bagi kalian Yang bisa dekat dengan Ratu Adil Dan lebih beruntung lagi bagi kalian Yang bisa miliki Sang Ratu Adil Sekian video kali ini Jangan lupa Like dan subscribe selalu Bagi kamu yang mendukung Perjuangan Ratu Adil Dan nyalakan notifikasi loncengnya Supaya kalian mendapatkan video terbaru Dari channel ini Terima kasih Karena kalian Sudah menonton video ini Sampai habis Sampai jumpa di video selanjutnya